Perencanaan sangat penting dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Madiun memprioritaskan 5 program prioritas untuk tahun 2023. Hal itu disampaikan dalam Musrembang RKPD tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapada Setempat melaksanakan musyawarah Rencana Pembangunan Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2023 di Pendopo, Mudagraha. Dalam Musrembang RKPD ini dihadiri oleh Bupati Madiun Ahmad Dawami, Forkopimda, serta OPD Kabupaten Madiun. Sementara itu asisten 3 segda provinsi Jawa Timur hadir melalui sambungan Zoom Meeting. Dalam pembangunan Kabupaten Madiun tahun 2023 mengusung penguatan daya saing daerah. Capaian edikator kinerja utama diantaranya indeks kesalahan sosial yang ditargetkan meningkat di angka 69,36 di tahun 2023. Sementara itu untuk indeks reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yakni di angka 80,27 di tahun 2021 dan ditargetkan terus meningkat untuk mencapai good governance. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 di angka 3,34 ditargetkan meningkat di angka 4,85. Terkait indeks pembangunan manusia di angka 71,88 tahun 2021 akan terus ditingkatkan dengan penguatan SDM. Selain itu, Pemkap Madiun juga fokus dalam menekan angka kemiskinan meski dihantam pandemi COVID-19. Bupati Madiun Ahmad Awami menegaskan target pembangunan terus dikenjot Pemkap Madiun. Prioritas pembangunan tahun 2023 diantaranya percepatan pembangunan infrastruktur kawasan strategis, pengembangan produk olahan hasil pertanian, perikanan, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Tidak kalah penting terkait kesiap siagaan bencana, penguatan kelembagaan ekonomi, serta pengembangan pasar. Kalau kita ini bicaranya RPJM itu harus dimulai dari start, awal. Saya dan Pak Wahbub itu kan 2018 akhir. Kan itu ya, angka itu harus dimulai dari situ. Angka dimulai dari situ, bagaimana titik nolnya saya dan Pak Wahbub itu kalau bicara PCMD. Jadi capai mulai di 2019, 2020, 2021, 2022, dan nanti 2023. Ini kita pasti menarjetkan nanti di 2023 ini, apa yang kita buat rencana jangka panjang ini. Itu harus tercapai, harus tercapai. Makanya angka itu menjadi indikator. Angka itu menjadi indikator yang berupa angka-angka statistik. Dan kita juga harus bergeraknya searah dengan itu. Nah, seperti kita tahu, bagaimana katakanlah tingkat kemiskinan. Itu kalau bicara startnya kita dari 12, sekian, ya 2019 turun, kalau tidak terlalu 10,34, 2,2 digit pada saat itu. Meskipun ada banjir pada saat itu, ini di tengah pandemik ini, kita naik semuanya, nasional naik itu. Di angka 11 itu. Dan pada saat kontraksi ekonomi di 2020, kita bisa bertahan. Kita bisa bertahan. Terbukti angkanya kita tadi masih rendah dengan provinsi. Artinya intervensi pemerintah di bidang ekonomi makro, itu sudah benar. Kita kedebankan pemberdayaan masyarakat. Kenapa? Karena itu tadi. Dua hal solusinya. Bagaimana investasi yang juga bisa merepelu kena pekerja, tapi tidak semuanya. Tapi ketika disandingkan dengan fresh graduate, masih kecepatannya fresh graduate, lulusan baru lebih cepat. Nah, itu yang kedua, pemberdayaan. Jadi, bagaimana indikator-indikator yang menjadi IPM ini, memang kita intervensi khusus di situ. Dan di 2022 ini, kita punya target perencanaan akhir 2021 ya. Tentunya 2023 pasti kita akan finalkan bahwa yang kita rencanakan ini sesuai target. Meskipun di tengah pandemi, kita akan berusaha sangat-sangat maksimal. Target yang diprioritaskan di 2023? Sementara itu, sasaran RKPD tahun 2023 diantaranya, Pertumbuhan ekonomi 4,85, tingkat kemiskinan 11,80 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,08 persen, Indeks pembangunan manusia 72,20, Indeks kepuasan layanan infrastruktur 78, Indeks rasio bencana 158, dan pertumbuhan PDRB unggulan 5 persen. Chris Wanto, CTV, Madiun Terima kasih telah menonton!